Intro Berbeda dengan tahun sebelumnya, suasana Natal tahun ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Anak-anak hanya melaksanakan ibadah Natal di rumah dengan sistem daring. Setiap anak pun diharuskan memakai masker, ini dilakukan untuk menjaga penyebaran virus corona. Seusai ibadah pertukaran hadiah Natal yang biasa dilakukan bersamaan di satu gedung, kini harus dilakukan berbeda. Pengambilan hadiah Natal dan makanan ringan dilakukan dengan layanan tanpa turun. Para orang tua pun ikut dengan aturan yang diterapkan para guru sekolah minggu ini. Memang saat ini agak berbeda suasana karena kita menerapi pandemi itu. Jadi perayan-perayan ini seperti ini inisiatif dari para guru sekolah minggu. Terus juga gereja, jadi satu pemandangan yang baru buat kita semua. Khususnya untuk pencegahan virus corona ini. Kami inginkan sebenarnya itu karena masa pandemi ini ada efloria Natal yang bisa mereka rasakan. Walaupun dalam situasi seperti ini mereka tidak bisa ketemu secara langsung, tapi efloria Natal mereka boleh merasakan. Pelaksanaan Natal di masa pandemi ini tetap dilaksanakan dengan pesan agar anak-anak usia taman kanak-kanak sampai sekolah dasar tetap merasakan perayaan Natal. Meski sederhana, banyak orang tua tetap mengikut sertakan anak-anaknya dalam perayaan Natal dengan sistem daring. Tim Liputan Kompas di Palu, Sulawesi Tengah. Tim Liputan Kompas di Palu, Sulawesi Tengah.